Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau share cara bikin bolu kukus mekar yang mekarnya merekah walaupun tanpa air soda Dan resep ini sangat ekonomis ya karena cuma menggunakan satu butir telur saja Sudah bisa menghasilkan bolu kukus mekar yang sangat cantik seperti ini ya Nah buat teman-teman yang masih suka gagal yuk ikuti step by stepnya dan kita belajar bareng-bareng ya Oke untuk langkah yang pertama disini aku udah siapin satu bungkus santan instan Kemudian tambahkan air sampai total volumenya menjadi 250 mili Lalu diaduk sampai tercampur rata kalau sudah bisa kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah masukkan satu butir telur disini aku pakai yang ukuran sedang dan ini suhu ruang ya Kemudian tambahkan 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan Dan tepung terigu disini aku pakai 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan Lanjut kita tambahkan sejumbut garam Sejumbut baking powder aku pakai double acting Dan tambahkan juga satu bungkus vanili bubuk Dan satu sendok TSP teman-teman juga boleh ya menggantinya dengan TBM atau ovalet Kemudian tinggal kita tuang santan yang udah kita campur di awal Berikutnya kita mixer adonannya menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang paling tinggi ya Sampai adonannya mengembang putih, kental dan berjejak serta licin Dan pastikan juga sudah tidak ada gelembung udaranya Sebenarnya untuk resep bolu kukus mekar ini sudah sering banget ya aku bikin Tapi ternyata teman-teman masih banyak yang gagal Pokoknya kuncinya itu ada di adonan Sampai adonannya kental berjejak serta licin dan tidak ada lagi gelembung udara seperti ini Baru kita matikan mixernya ya Untuk waktu lama memixernya disini aku pakai 10 menit ya Jadi nanti adonannya itu bakalan maksimal ngembangnya Oke kalau sudah tinggal kita sisihkan mixernya Dan disini aku mau pastikan adonannya sudah tercampur rata menggunakan spatula ya Dan seperti biasa all cookware aku gunakan dari Idealife ya Termasuk spatula ini satu setnya ada 23 piece Oke kalau adonannya sudah tercampur rata kayak gini Selanjutnya adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata Untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta Dan untuk adonan yang berikutnya kita tambahkan dengan pasta pandan Yang dimix dengan pasta black forest ya Jadi nanti hasilnya lebih bagus warna hijaunya Kemudian tinggal kita aduk sampai tercampur rata Kalau sudah rata tinggal kita masukkan ke plastik segitiga ya Supaya memudahkan kita saat menuangnya Lanjut kita tuang ke dalam cup Untuk cupnya disini aku menggunakan cup puding ya Masukkan adonannya secara berseling Untuk menuang adonannya pastikan sampai penuh ya teman-teman Supaya hasilnya tuh mekar merekah sempurna Nah kalau sudah selesai semuanya Langsung aja ya ini siap untuk kita kukus Sebelumnya saya sudah panaskan air sampai mendidih Dan langsung aja kita masukkan adonannya Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit Gunakan api paling besar ya Kalau adonannya sudah tepat tuh Insya Allah hasilnya bakalan mekar merekah kayak gini ya teman-teman Gak bakalan menciut Nah ini hasilnya bisa teman-teman lihat ya Selain mekar merekah hasilnya juga super duper lembut ya teksturnya Bisa teman-teman perhatikan Warnanya juga cantik banget ya teman-teman Walaupun cuma menggunakan satu butir telur saja Tapi hasilnya benar-benar mekar merekah ya Dan kemudian kita kukus kembali untuk adonan berikutnya ya Kalau teman-teman mau jadikan resep ini sebagai ide jualan juga bisa ya Teman-teman bisa menggunakan cup puding yang lebih kecil ya Supaya hasilnya tuh jadi banyak Nah ini aku contohkan untuk cup puding yang lebih kecil juga ya Hasilnya juga sama Mekar merekah sama cantiknya Nah gimana teman-teman Sangat mudah bukan cara membuatnya Walaupun cuma menggunakan satu butir telur Untuk ukuran 1.4 kg Tapi ini hasilnya benar-benar lembut banget ya teman-teman Bisa teman-teman lihat ya Kalau bolunya selembet itu padahal cuma menggunakan satu butir telur saja Dan untuk rasanya menurutku ini masih enak banget ya Walaupun cuma menggunakan satu butir telur Oke teman-teman semoga resep yang aku bagikan kali ini bisa dipahami Dan teman-teman di rumah tidak gagal lagi dalam pembuatan bolu ini ya Oke selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!